Intro Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partainya akan taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Hal itu disampaikan Megawati sebagai sikap DPR RI yang mendadak revisi Undang-Undang Pilkada untuk mengakali putusan MK soal ambang batas pencalonan dan penghitungan usia minimum kepala daerah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partainya akan taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Presiden kelima Republik Indonesia itu menjelaskan bahwa secara hirarki MK menuduki posisi lebih tinggi menurutnya hal itu hanya mesti dijalankan Meski saat ini ada upaya untuk mengeliminasi putusan MK soal syarat mengusung kepala daerah Megawati menegaskan partainya akan tetap taat pada putusan tersebut saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK selaku Ketua Umum PDI Perjuangan saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi Megawati pun mengkritik manuver DPR yang berupaya mengandulir putusan tersebut yang mengaku sebagai mantan anggota DPR tiga kali bahwa DPR harusnya tahu aturan lo iya masa diputar-puter nggak jelas-jelas saya sampai garuk-garuk kepala lo ini urusan juga di DPR itu sampai saya tuh mikir ini benernya DPR apa toyo lo bener lo lo sayang gue tahu DPR aja tiga kali lo jangan lupa juga tahu aturan dirinya pun melanjutkan jika putusan MK adalah bersifat final dan mengikat hal itu semestinya menjadi rujukan badan legislasi DPR dan pemerintah dalam menyusun serta membentuk undang-undang selamat menikmati